Sekarang ini sacro pump atau beam pump. Mungkin teman-teman sering melihat profil yang kayak gini ya, atau pompa angguk lah gampangnya gitu ya. Pompa angguk, ini prinsipnya seperti menimba, teman-teman. Jadi kita menimba, naik turun gitu ya, tapi lebih fancy sedikit lah. Nah jadi seperti ini ya teman-teman. Pompa angguk ini dia punya komponen di atas, dan dia naik turun, naik turun, naik turun gitu ya, untuk mengangkat fluida dari dalam reservoir atau dari dalam sumur. Kunci utamanya adalah ini downhole pump. Pompa timba di dalam sumur, gitu ya, yang diatur dengan dua ball valve. Gitu ya, dua ball valve. Ada yang namanya standing valve, yang di bawah, ada yang namanya traveling valve. Oke nanti cara kerjanya akan lebih jelas ke gambar untuk ada videonya singkat nanti ya. Nah ini sedikit, apa namanya, gambarannya lah ya teman-teman. Di sini ada sumur, oke ada tubing gitu ya. Di tengah-tengahnya ini, ini kita perbesar nih ya teman-teman. Di tengah-tengahnya ini ada namanya sakrot. Jadi ada rot gitu ya, ada batang gitu, yang itu akan menjadi naik turunnya dia gitu ya. Ada rot gitu ya. Kemudian di sini ada Christmas tree. Christmas tree-nya very-very simple gitu ya. enggak sebesar Christmas tree yang kita lihat kemarin gitu ya. Karena enggak cocok Christmas tree yang seperti itu, di dalamnya ada gerakan naik turun, logam gitu. Itu nanti bisa gawat, bisa tergerus Christmas tree-nya. Jadi dibikin sangat simple aja gitu ya. Tapi yang penting dia mencegah ada kebocoran. Karena kita tahu di sini pompa kita naik turun, kita takut ada sedikit kebocoran gitu ya. Ada muncrat oil keluar gitu, itu bisa pencemaran. Jadi diusahakan stuffing box ini, dia ada packing-packingnya gitu, yang mencegah tidak ada kebocoran. Kemudian ini bridle, ini sama juga untuk menaik turunkan. horse head, walking beam, itu pada dasarnya untuk mentransfer gerakan naik turun. Oke ya. Gerakan naik turun itu pada dasarnya bermula dari gerakan berputar. Si counterweight. Gerakan berputar? Kenapa berputar? Kok bisa gerakan berputar menjadi naik turun? Kita berbicara dulu tentang berputarnya. Kita tahu ketika kita ingin menghasilkan suatu gerak, kita sangat bergantung kepada motor. Prime mover-nya itu, penggeraknya itu motor. Dan kita tahu motor itu bergeraknya itu melingkar gitu ya. Melingkar gitu. Berputar gitu ya. Karena gearnya itu ya sirkular gitu, berputar. Nah itu terjadi di sini, daerah sini. Prime mover-nya ini, motornya itu berputar. Di sini, tentu saja perputarnya itu sangat cepat gitu ya. Sangat cepat. RPM-nya sangat tinggi. Gak boleh ini alat kita ini bergerak dengan kecepatan setinggi itu. Si, apa namanya, walking beam-nya ini naik turunnya secepat RPM-nya motor. Gak mungkin, mustahil. Bisa-bisa ini kelemparah semua. Begetar semuanya. Makanya kita perlu namanya gear reducer. Ini untuk menurunkan RPM supaya mesin kita itu gak kaget dengan RPM yang tinggi. Jadi, RPM-nya itu jauh lebih rendah. Gitu ya. Di sini, ini mekanisme untuk menurunkan RPM-nya. Kemudian ini ditranslasi menjadi gerakan berputar dari counterweight. Oke. Kenapa namanya counterweight? Karena dia berfungsi untuk membalansi beban fluida di dalam sumur. Bayangkan ya, si kuda ini akan mengangkat beban fluida dari dalam sumur. Dan sumur kita itu dalamnya ribuan feet. Atau ratusan meter. Isinya liquid semua. Pasti berat kan? Jadi, kita butuh counterweight. Ini beton lah gitu ya. Atau metal gitu yang sangat-sangat berat. Tapi dia mampu diputar karena kita juga punya motor yang kuat gitu ya. Jadi, dia berputar. Dengan pitman arm ini, gerakan berputar itu, teman-teman pasti kebayang. Ditranslasi menjadi gerakan naik-turun. Jadi, naik-turun. Karena naik-turun itulah si sumur ini bisa mengalir. Jadi, semoga bisa tergambar dengan eksplenasi yang cukup singkat ini. Karena memang ini generalnya gitu. Komponen-komponennya kita bahas. Oke. Untuk supaya lebih kebayang, kita lihat video singkat ini. Jadi, ketika kita naik, traveling-nya menutup. Tapi, standing valve-nya kebuka. Jadi, kelihatan ya. Sekarang kita isi bagian bawah, tapi yang atasnya produce. Oke. Kemudian kita turun. Dia ngambil fluida yang sudah tertampung dalamnya tadi. Nah, sekarang bagaimana kalau ada banyak gas? Gawat ya. Bisa ada gas interference. Mirip-mirip kavitasi gitu ya. Yang menurunkan aliran gitu. Karena nanti buka tutupnya si valve-ball valve ini tidak sebagus itu. Pada kondisi banyak gasnya. Nah, seperti itu. Ada gangguan-gangguan. Gimana juga kalau ada fluid pounding gitu ya. Artinya, aliran dari reservoir-nya nggak banyak. Aliran dari reservoir-nya sedikit gitu. Mungkin ada formation damage. Jadi, sering ada kosong kayak gini. Nah, ketika dia turun, boom. Sama seperti kita, apa namanya, memukul permukaan air, pasti boom. Ada pounding gitu. Nah, ini kalau salah desain, dia tagging gitu ya. Jadi, dia, apa namanya, membentur si profil mekanik ini. Deng. Nah, bayangkan kalau ini ribuan feet, pasti seluruh sakrot itu bisa bergetar-getar nih. Gitu ya. Nah, masing-masing komponen yang tadi saya bilang, ada pump of controller, itu perlu diskusi yang lebih mendalam lagi ya. Tapi, diharapkan teman-teman sudah dapat sense-nya nih. Karena sense itu dulu yang lebih penting gitu ya. Nah, kalau pump of controller ini, dia bisa mengontrol kapan si sumurnya itu bisa dimatikan gitu ya. Karena mungkin kebanyakan gas. Gitu ya. Nah, seperti kalau kebanyakan gas ini kan bisa sangat berbahaya gitu. Jadi, harus ada controller gitu. Untuk mengatur si performa atau si cara kerjanya si sakrot pump ini. Nah, akhirnya dia mati. Karena si controller sudah bisa membaca nih. Kita kosong nih sumur kita. Jadi, kita tunggu dulu. Feeling dulu nih. Kita tunggu dulu. Setelah cukup, barulah kita timba lagi. Itulah yang dilakukan oleh pump of controller ya. Dia bisa menghitung gitu ya. Kapan sumur kita kehabisan. Ini ada lagi kalau sumurnya atau pompanya tidak di-anchor. Nah, barelnya itu juga naik turun. Nah, tuh, naik turun ya. Itu juga nggak terlalu bagus. Karena nanti memberikan dynamic banget di dalam sumur kita. Jadi, kita harus anchor si tubing kita ini. Tapi kalau anchernya juga nggak bagus, dia nggak mampu mencekram. Ya, sama aja. Si pompanya juga akan nggak stabil naik turun gini. Jadi, kalau operasi-operasi seperti yang diteruskan, pasti rod kita itu bisa putus. Karena bayangkan ya, memang dia logam. Tapi kalau logam yang cuma berapa inci, tapi kita punya sepanjang ribuan feet, ketika ada gangguan mekanikal, ya pasti putus gitu. Lemah dia gitu lama-lama gitu ya. Seperti itu bahayanya kalau kita punya sacrod pump. Nah, seperti ini lagi ya. Teman-teman diharapkan sudah bisa ngebayangin gitu ya. Antara traveling valve yang kecil dengan standing valve yang besar, cara kerjanya seperti apa. Ketika kita bergerak naik, traveling valve akan menutup, sehingga timba kita mengangkat fluida-fluida yang di atas ini ke atas. Tapi ketika dia naik ke atas, bagian bawah ini ngisi, charging. Ngisi dari fluida reservoir masuk. Ngisi gitu ya. Ngisi. Nah, ketika dia turun, si yang atas ini mulai mengambil fluida yang tadi sudah terisi. Jadi ngisi, ngisi bagian atas, baru naik lagi. Naik lagi kita produksikan. Jadi seperti itu sacrod pump. Cukup simple juga ya, sama seperti gas lift juga. Simple-simple gitu, tapi menarik. Kenapa ada orang kepikiran gitu ya. Oke, nah. Untuk sacrod pump, advantage-nya adalah sistem efisiensinya cukup bagus, teman-teman ya. Cukup efisien ini operation-nya. Kemudian bisa kita kontrol dengan pump-off controller tadi. Kemudian dia ekonomik juga. Cukup murah untuk kita repair dan service. Dan cukup banyak ya orang-orang teknisi yang, apa namanya, capable, yang expertise gitu ya, untuk merepair pompa seperti ini. Jadi memang ini pompa yang teknologinya sudah sangat tua dari, udah lama sekali lah umurnya. Jadi banyak orang yang jago untuk mengutakatiknya gitu ya. Jadi biaya servisnya juga terlalu mahal. Kemudian dia positive displacement. Artinya dia akan terus menghasilkan aliran fluida gitu ya. Dia nggak seperti pompa centrifugal. Positive displacement itu sama seperti piston. Maju, mundur, maju, mundur. Jadi aliran itu akan lebih relatif, lebih stabil. Kecuali ada gas. Kemudian dia strong drawdown. Artinya dia bisa produksi cukup besar. Dia cukup fleksibel. Dan high salvage value-nya cukup besar. Limitasinya adalah tubing dan rod sering wear. Atau sering tergerus. Bayangkan rod cuma berapa inci naik maju-mundur. Itu dia buckling. Buckling itu kayak letoi gitu ya. Sebenarnya dia letoi. Dan ketika dia letoi, dia akan membentur dinding tubing. Dan kalau itu terjadi terus-menerus, paling 2-3 tahun tubingnya robek atau tubingnya bocor gitu. Dan si rodnya bisa patah. Itu sering terjadi. Apalagi kalau kita punya sumur yang tidak vertikal. Oke? Makanya kalau kita punya sumur teknologi seperti ini, usahakan kita cari sumur yang vertikal. Supaya buckling-nya itu minimal jarang dia membentur si tubing. Kemudian volume-nya decrease ketika depth-nya meningkat. Artinya dia nggak terlalu tangguh gitu ya dalam sumur yang dalam. Tapi kalau sumurnya cukup dangkal, oke banget lah dia. Kemudian dia bulky. Bulknya artinya cukup gede nih teman-teman. Ini lebih besar dari gajah nih. Si horse hat ini gitu ya. Atau bisa sebesar gajah gitu ya. Jadi cukup mencolok gitu ya. Dan makan tempat. Kalau lapangan kita sempit, kita nggak bisa pasang ini gitu. Kalau kita di offshore, teman-teman kebayang offshore, dan kita butuh beberapa sumur, nggak bisa kita pasang sakrot pump. Karena dia terlalu makan tempat. Kemudian dia nggak cocok juga untuk sumur yang banyak gasnya atau banyak pasirnya. Kenapa? Karena seperti tadi, kalau gasnya masuk ke dalam pompa, itu buka tutupnya itu nggak akan optimal. Something like cavitasi lah. Walaupun nggak purely cavitasi gitu ya. Kemudian juga kalau ada pasir, pasti pompanya itu tergerus. Atau bola-bola valve-nya itu nggak bisa duduk dengan baik. sehingga nggak bisa sealing. Jadi pompa di bawah itu bocor namanya gitu ya. Atau si sen itu juga bisa mengisi pompa, jadi betulan gada gerakan sama sekali di dalam pompanya. Itu sering terjadi dan butuh troubleshooting. Makanya enaknya artificial life ini sebenarnya kita bahas desainnya, kita bahas komponennya, kita bahas troubleshootingnya. Itu menyenangkan sekali gitu ya. Cuman kali ini kita mengintroduce teman-teman dengan banyak artificial life yang ada.